Halo, selamat datang kembali di channel Sekolah Terpadu Putra Satu. Yuk kita mengenal lebih lanjut tentang Sekolah Terpadu Putra Satu. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Pada video kali ini, kita akan membahas kegiatan sekolah di SD Putra Satu. Pramuka bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki karakter disiplin, sopan, mandiri, patuh pada aturan, kreatif, dan cakep dalam berpikir. Karakter tersebut dibentuk melalui berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu perkemahan pramuka yang terlaksana pada Senin, Selasa, tanggal 22 dan 23 Mei 2023 di Bumi Perkemahan Cibetan. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka berlatih ketampilan dasar pramuka hingga bekerja sama dan peduli untuk menjaga alam. Ayo segera daftarkan Putra dan Putri Bapak Ibu di Sekolah Terpadu Putra Satu. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa untuk menguji media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Youtube. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.